PT Bayan Resorts TBK menggelar kejuaraan bulu tangkis Bayan Open 2022 bertempat di BSCC Dom Balikpapan. Kejuaraan tingkat nasional tersebut dihelat selama 6 hari mulai tanggal 30 Agustus sampai 4 September 2022. Sebanyak 772 peserta turut berpartisipasi yang berasal dari 7 daerah di Kaltim, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Berau, Kabupaten Pasir, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan 4 daerah luar Kaltim seperti Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. 8 kategori diperlombakan untuk memperebutkan total hadiah Rp134 juta, diantaranya kelompok tunggal usia dini putra putri, tunggal anak-anak putra putri, tunggal pemula putra putri, tunggal taruna putra putri, ganda remaja. Ketua Harian PBSI Balikpapan Sugianto mengapresiasi PT Bayan Resorts TBK karena dapat menggelar turnamen bulu tangkis skala nasional, diharapkan dapat menjadi agenda rutin tahunan untuk memotivasi atlet di Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur menjadi seperti atlet nasional terutama di usia muda. Kita cukup bagus ya, khususnya Balikpapan ya. Balikpapan ini selama ini beberapa kali kita kejuaraan, khususnya untuk Kaltim, Balikpapan masih yang terbaik. Seperti kemarin mewakili Kaltim dalam kejuaraan di Alam Presiden, dari 22-13-nya dari Balikpapan. Yang merupakan atlet-atlet kita ini bisa bersaing lah dengan teman-teman kita yang khususnya di Jawa. Untuk harapannya sendiri terhadap Bayan Open ini? Harapan kami tentunya, satu adalah event ini bisa dibuat continue setiap tahunnya, kedua dengan harapan tadi yang saya sampaikan bahwa atlet-atlet yang ada di Balikpapan maupun Kaltim ini bisa bersaing dan bisa menjadi atlet nasional ke depannya. Ya, jadi saya tambahkan beberapa kali ya, memang dari PT. BRSS punya perasa tanggung jawab sosial ya, untuk pengembangan bakat-bakat di Kaltim ini khususnya Balikpapan sehingga nanti bisa diberi bicara di tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Saya juga akan mengusahakan, event ini akan bisa dilaksanakan setiap tahun. Jadi dari pimpinan juga sudah menyatakan itu, semoga kerjasama dengan PSI tetap bisa dilaksanakan dengan baik, tetap akan semakin baik ya Pak. Ya, ya. Saya pikir ya Bu. Ini yang pertama dan mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Sebelumnya mewakili Wali Kota Balikpapan, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan, Ratih Kusuma, secara resmi membuka kejuaraan Bayan Open 2022. Dilanjutkan penyerahan bantuan pembinaan dari PT. Bayan Resource TBK kepada PBSI Balikpapan dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Balikpapan. Masing-masing.